Ya, Kementerian Perdagangan melepas ekspor tekstil dan produk non-tekstil sebesar 50 kontainer dengan nilai mencapai 3,7 juta dolar Amerika. Di mana langkah ini sekaligus menjadikan dan juga menandakan bahwa industri tekstil Indonesia mulai kembali bangkit pasca pandemi COVID-19. Kementerian Perdagangan melepas ekspor tekstil dan produk tekstil sebanyak 50 kontainer dengan nilai mencapai 3,7 juta dolar Amerika. Di mana langkah ini sekaligus menandakan bahwa industri tekstil Indonesia mulai kembali bergeliat dan bangkit di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dalam pidatonya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melaporkan bahwa tekstil dan produk tekstil yang diekspor mencakup garmen, kain jadi, dan benang dengan tujuan ekspor ke 20 negara di dunia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara urutan ke-16 sebagai negara eksporter tekstil dan produk tekstil dengan pangsa pasar sebesar 1,44 persen pada tahun 2021. Apalagi di sini dalam rangka pelepasan ekspor tekstil yang jumlahnya itu 50 kontainer dari harusnya 52. Nah ini bisa masuk, apa namanya, ya, muri, rekor muri, rekor muri, rekor muri, pak. Saya biasanya yang lepas itu 2, 3, 1, nah ini 50 ya, jadi rekor ya, 3,7 juta dolar nilainya. Dan lebih mengembirakan lagi, ini seluruh negara, hampir 100 mitranya. Sementara itu beberapa negara tujuan ekspor tekstil Indonesia juga mengalami pertumbuhan signifikan. Di mana 5 negara dengan kenaikan signifikan antara lain Honduras yang naik 140 persen, Sweden 58,8 persen, Meksiko 49,1 persen, Bangladesh naik 46,6 persen, dan Kanada 44,3 persen. Berbagi sumber IDX Channel Ya tetaplah bersama kami pemirsa, sesaat lagi news screen akan kembali dengan informasi lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!